hai ho welcome back to my channel di video aku hari ini kita akan bahas tentang anime jadi anime yang satu ini tuh kayak pelepas benat karena bener-bener nggak konfliknya itu kayak nggak ya ini cuma slice of life gitu ya terus didalamnya contain berbagai macam hal lucu bentar kerudung gue oke judul animenya adalah Gakuen baby jadi Gakuen baby itu awalnya ada dua bersaudara si Ryu sama si Kotaro dimana ayah sama ibunya itu meninggal gara-gara kecelakaan pesawat ya kan terus ada satu Gakuen Gakuen itu akademi kalau kita bahas Indonesia kan gitu ya Gakuen itu akademi soalnya kalau SMA itu namanya Koko sementara kalau Gakuen itu namanya akademi oke FYI quick FYI aja ya nah terus mereka itu diangkatlah sama salah sama apa namanya kepala sekolah si Gakuennya itu si akademi itu dan dia bilang kamu harus jadi babysitter gitu jadi mereka buatlah grup babysitter is kind of weird ya karena di kita kan nggak ada tuh namanya ex-school babysitter gitu adanya ex-school volley, ex-school olahraga gitu ya terus ex-school theater atau nari atau ya kind of stuff like that terus sekarang tiba-tiba ada kayak Gakuen babysitter jadi ada club dimana babysitter gitu ya dan disitu ada karakter yang benar-benar lucu banget banget kayak overload gitu eh tapi bukan si Kotaro yang bener-bener bikin my eyes catching on them gitu itu Kirin Kirin tuh satu dua sebenernya ceweknya yang satu Midori masih kecil Midori aka Ijo tapi rambutnya nggak ada sentuhan Ijo weird tapi namanya Midori Midori itu bahasa Jepang ya tentu saja ya bahasa Jepang kalau di bahasa Indonesia kan itu ijo artinya warna ijo gitu masih Midori itu juga cewek dan si Kirin ini malah Kirin yang rambutnya kayak agak agak greenish gitu dan dia lucu banget parah jadi disitu tuh digakuin babysitternya itu ada enam anak kecil gitu ya salah satunya si Kotaro ini yang kedua itu Takakun yang kedua lagi ada lagi ada si Kirin Chang Kazuma kun Taku Takuma kun sampe satu lagi Midori disini tuh kayak lebih ke gimana mereka handle anak-anak terus lebih ke gimana ya ke kehidupan SMA yang berbeda gitu karena di dalamnya ada itu anak-anak itu disitu bener-bener kayak lucu overload aku parah aku nonton sampai dua kali ini aku tahu anime ini awalnya dari adekku yang nonton di Muse itu Indonesia Oh ya kalau kalian mau nonton nontonnya di Muse Indonesia karena itu legal ya dan ada di YouTube juga jadi kalian nggak perlu ngeluarin duit untuk itu kalau misalkan kalian nanti bingung nyarinya aku put the link in the description below so jangan khawatir terus banyak banget hal-hal yang kayak oh this this one school gitu itu itu lucu terus em buat aku pribadi Apakah aku me menyarankan nonton anime ini karena ini tuh kayak kayak anime pelepas penat gitu bukan yang kayak ke cinta-cintaan ya walaupun tapi kind of have a romance in it tapi enggak kayak yang 100% romance gitu enggak kayak apa ya wakot otakuni izu mizukashi apa love is hard for otaku itu kan kayak beda lagi ceritanya gitu terus enggak kayak kimini todoke yang 100% SMA kind stuff gitu ya terus enggak kayak kayak cowo made sama walaupun aku aku nonton semuanya and I like them terus tapi di Gakuen Baby ini kita punya sentuhan kayak ini lucu banget Oh ya ada satu lagu yang bener-bener aku suka banget jadi ada kalau mereka mereka perkenalan itu mereka tuh suka nyanyiin lagu gitu namanya oname densha nah nah oke aku jelasin dulu oname densha itu apa densha itu train guys onamai namai namai itu nama jadi kereta nama gitu jadi mereka diurutkan dari alfabetik gitu loh yang pertama sih kami tani terus si Kirin terus si kembar terdua terus baru si Midori itu itu terus yang pas parade itu sebenarnya kayak iya lucu banget gitu ya dia bikin kayak eh ini parade-fart-fart-parade gitu jujuh lucu banget Oh ya terus di situ juga karakter-karakternya jelas ya menurut kalau kataku maksudnya jelas itu mereka enggak menyebabnya dari satu atau karakter yang lain tapi memang dijelaskan sampai side apa namanya karakternya juga kita ngerti dia tuh siapa tapi untuk kalian kalau misalkan kalian harus pilih satu dan kalian bertanya ke aku I'll choose kirincang kirincang itu kayak lucu banget lucu banget parah parah kayak apa ya kayak pelipur lara gitu kalau misalkan lagi boring gitu bad mood gitu nonton Gakuen Baby I will say like cute gitu kirincang kirincang anyways, this is all in my this video I mean this is it Gakuen Baby kalau kalian punya anime rekomendasi yang kayak lu harus nonton anime ini lu gak boleh gak nonton please click in the comment down below I will read it and I will watch it I will see you on the next video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax